Halo teman-teman, ikut teman-teman, saya William di video kali ini saya unboxing ini nih, dari Tarmac Works X-Suko, Nissan Skyline GTR R34, ini yang body kit Z-Tune ya, ini smooth Z-Tune ini warna, ya bukan midnight purple kayaknya ya, tapi kayak gimana ya, kayak glitter-glitter gimana gitu ya nanti kita lihat lebih dekat aja warnanya ini Collette 64 di bagian atas di kanannya ada logo Tarmac Limited Production Run, di kiri ini ya, Metal Plus Plastic Part 14 tahun ke atas, di belakang ini ada Suko X Tarmac Works bukan X, Suko Tarmac Works, ini Nissan License, di bagian bawah ini ada, ya Sukonya sih, cuman, ini mungkin produksi Suko ya, soalnya kotaknya juga kotaknya Suko, ini ya, ada kosnya warning, ada medsosnya Suko dan medsosnya Tarmacs, ada website-nya juga ya, ini menarik sih, cuman, ya entah bagus atau enggak, langsung kita buka ini ini warna ungunya nggak kayak Ino ya Ino kan rada-rada bunglon gimana gitu ya kalau ini kayak ya kayak gimana ya, di kamera rada susah kelihatan sih mungkin nanti kita deketin lagi dia kayak glitter-glitter gitu ya metalik ya tuh nah, kayak metalik itu cuman ya ada bunglon-bunglon sedikit juga cuman, enggak seperti Ino ya Ino kan kayak bunglonnya gimana gitu ya bungu coklat hijau kali ya rada lupas ya udah lama nggak pegang punya Ino jadi ya, ini warnanya rada glitter ya, gimana gitu ya ini kita bukain dulu ya, meskipun kotaknya cuman dari karton ini tapi ya, tetap dibautin aduh, keras ya eh susah nih bukanya keras loh ini oke udah mulai terbuka ini kalau nggak salah Suko yang X-Star Mark ini ada aku ngeluarin itu juga ya yang warna biru yang untuk view face di Jepang itu ya cuman ya saya nggak ngambil masih ragu sama detailnya ya jadi yang ini dulu kita review kita lihat aja detailnya untuk detail lampu depan ya lampu depan udah dari nikah tapi ya kenapa yang sini nggak rapi ya yang di kanan nggak rapi tuh yang di kiri yang di kiri oke lah yang di kanan bisa kelihatan tuh rada naik gimana gitu ya bolong terus di grillnya ya logo GTR-nya juga nggak pas di tengah eh gimana sih ini ya yaudahlah untuk lampu bawahnya ini ini kayaknya nggak parter pisah ya cuman dikasih lukukan terus di hitamin doang ya cuman warna hitam ya ya cuman warna hitam sih terus di intercoolernya ada tulisanismo nggak ada license plate ya ini tempat license plate-nya nggak ada jadi ya ini di bagian bawah juga cuman di hitamin untuk splitter-nya sendiri ini udah nyatu sama body ya cuman di hitamin juga untuk kap mesinnya ya ini ada lukukan air fan-nya cuman ya nggak ada di hitamin nggak ada tonjolan sprayer wiper udah nyatu sama kaca untuk detail bagian samping ya ini air fan bagian samping juga ya kurang tajam gimana gitu ya cuman di hitamin biasa gitu doang nggak dikasih lukukan kayak wire mesh sama sekali ini lampu sampingnya ada logo GT detail handle pintu ini ya pilar B-nya nggak dikasih corak karbon kalau ini kan corak karbon kalau nggak salah detail sebelah kanan ya sama aja tangki bahan bekar di sebelah kanan kaca belakang polos wiper udah nyatu sama kaca untuk spoiler belakang ya harusnya dari plastik ya nggak ada lubangnya juga detail bagian belakang ya lampu belakang udah dari Mika ini lampu rem atas cuma Dikal Dikal Nissan ini GTR ada lubang kunci Nismo Z-Tune ini ada tulisan Skyline dalam warna hitam untuk Z-Tune-nya kayak susah kebaca gitu aja ya terus untuk lampu bagian license plate juga cuma Dikal license plate-nya tulisan Z-Tune tapi ya Z-Tune-nya juga ya ya gitulah susah kebaca kalau memang nggak tahu tulisannya tapi ya ini harusnya Z-Tune untuk detail sasisnya sendiri ini sasisnya Dikes ini buatan Suko bisa dilihat ban karet dan ini rolling rollingnya juga ya mau dibilang lancar ya lancar juga tapi ya ada sendak-sendaknya juga ya tuh jadi nggak ya nggak semulus biasa mini GT gitu lah ya ini untuk spionnya sendiri ya dari plastik tapi nggak ada reflektor nggak ada lekukan sama sekali jadi kayak ya kayak cetakan membulat gitu aja ya nggak ada lekukan buat tempat reflektor atau apapun kalau mini GT kan seenggaknya kalau pun karet dia ada dikasih lekukan untuk tempat spionnya ya ya ini nggak ada lekukannya sama sekali ya dari plastik sih cuman ya ya gitu dah untuk interiornya ini setir kanan joknya polos kombinasi warna doang hitam sama merah detail lainnya sudah nggak ada ya warnanya ya glitter-glitter gitu untuk fileknya sendiri ini Nismo LMGT ada logo Nismo-nya cuman ya nggak ada disc brake ya untuk detailnya kayak ya gimana ya cakep sih ya mau dibilang cakep ya nggak seberapa juga sih mau dibilang jelek juga nggak jelek mungkin kalau dikasih nilai mungkin ya 7 atau 6,5 dari 10 lah ya 6,5 sampai 7 dari 10 kalau kalian temen ya ini harganya juga nggak naik sih masih ada di marketplace soalnya kalau mau direkomend juga ya gimana ya logonya aja nih ya GTR-nya nggak di tengah masih okelah ya bisa di toleransi cuman lampunya gini terus ya gimana gitu ya kayak berasa ada yang kurang aja dengan harganya ya harga PO-nya 255 ya Inno kadang PO-nya di bawah ya 220 sekarang ya kalau Inno cuman ya Midnight Purple sih udah harganya udah jauh naik kalau mau yang lebih hemat ya mungkin ini cuman warnanya rada gritter tapi ya mau rekomen ya tergantung selera kalian aja ya soalnya mau rekomen juga QC-nya gimana ya ya gitu dah ya itu aja deh untuk video kali ini kasih banyak nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh sub indo by broth3rmax